Intro Urusan Laut Natuna Utara tak kunjung usai Pembelian jet tempur Indonesia ikut terseret ke dalam kasus China Lantas bagaimanakah keberlanjutan pembelian jet tempur Indonesia tersebut? Ini dia informasi selengkapnya Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya Ketegangan antara Indonesia dan China dalam beberapa bulan terakhir terus meningkat Ketegangan terjadi menyangkut adanya kesalahpahaman atas klaim wilayah di Laut Natuna Utara China secara sepihak mengklaim wilayah Natuna Utara sebagai kepemilikannya Peta yang dikeluarkan China menganggap Laut Natuna Utara masuk ke dalam teritorial kedaulatan negara tersebut Tentu saja pengakuan sepihak China itu berdampak bagi negara lain termasuk Indonesia Dilansir dari Reuters pada awal Desember 2021 China mengirimkan surat kepada Indonesia Surat itu berkaitan dengan adanya pengeboran minyak dan gas yang dilakukan Indonesia di Laut Natuna Utara Menurut China, Indonesia melakukan eksplorasi minyak dan gas di wilayah yang diklaim masuk teritorial Beijing Karena itulah China ingin Indonesia menghentikan aksi pengeboran minyak di Laut Natuna Utara tersebut Karena ketegangan yang memuncak, akuisisi jet tempur yang dilakukan Indonesia bahkan disebut berhubungan dengan sengketa China Pengadaan jet tempur baru yang dilakukan Indonesia dinilai menunjukkan sikap bahwa NKRI menanggapi ancaman agresi China Dilansir dari Eurosean Times, wilayah Laut Natuna Utara berada dalam zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia Hal itu juga diakui oleh United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS sebagai perairan Indonesia Di mana pemerintah dapat melakukan eksploitasi sumber daya Pada akhir tahun 2021, Indonesia menjalin kerjasama dengan perusahaan internasional untuk mengeksplorasi ZEE dan sumber daya dari Laut Natuna Utara Namun, China mengklaim atas 80% wilayah Laut China Selatan termasuk sekitar Laut Natuna Utara keberatan atas tindakan Indonesia Dilansir dari The New Indian Express pada tahun 2015, Kementerian Luar Negeri Indonesia telah meminta klarifikasi perihal perairan Laut Natuna Utara China mengklaim perairan Laut Natuna Utara berdasarkan 9 garis putus atau 9 dash line Di sisi lain, jurubicara Kementerian Luar Negeri China justru menyatakan Beijing tidak memiliki klaim atas Pulau Natuna Menurutnya, China meninggalkan wilayah ZEE Indonesia yang membentang dari pulau tersebut dalam keadaan ketidakpastian dan ambiguitas diplomatik Indonesia masih meminta penyelesaian sengketa yang ditimpulkan China itu fokus dengan UNCLOS dan relevansi kepatuhan hukum internasional Urusan perihal Laut Natuna Utara pun tak kunjung usai dan masih menjadi perdebatan Akuisisi jatempur Rafael Prancis dan keinginan memperoleh F-15EX dari Amerika Serikat sempat dikabarkan sebagai tanggapan atas kasus sengketa Indonesia dan China Menurut sumber Eurasian Times, beberapa analis mengatakan bahwa Indonesia relatif diam dan tidak menanggapi agresi China Namun, pengadaan militer baru di Indonesia dinilai menunjukkan sebaliknya Meski demikian, upaya pengadaan jatempur dimaksudkan Indonesia untuk mendukung kinerja TNI Angkatan Udara agar lebih meningkat Dengan akuisisi jatempur, Indonesia juga bisa menjalin kerjasama yang lebih baik dengan negara-negara produsen pesawat Akuisisi jatempur juga akan melindungi Indonesia dan meningkatkan keamanan lokal Terima kasih telah menonton!